Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, kesempatan kali ini, kita akan membahas uji kompetensi 4, halaman 93-94, PKN kelas 8, semester 2, kurikulum 2013 Langsung saja kita bahas, pertama-tama kita baca teks ini terlebih dahulu Suatu bangsa tidak akan berubah, manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang dirasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan Kita masuk ke pertanyaannya Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar Nomor 1, berikan pendapatmu mengapa bangsa Eropa termasuk Belanda melakukan penjajahan ke negara-negara Asia Jawabannya sebagai berikut bisa kalian salin jawabannya disini Untuk yang pertama jawabannya adalah karena pada saat itu Eropa sedang mengalami krisis ekonomi akibat peperangan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan ekspedisi mencari sumber ekonomi baru yang pada akhirnya sampai ke negara-negara Asia termasuk Indonesia Ini untuk jawaban pertama silahkan kalian salin Lanjut ke nomor 2 Bagaimana masyarakat terdidik dan peduli terhadap bangsa dapat memerdekakan Indonesia Jawabannya Masyarakat terdidik dan peduli tersebut berusaha menyadarkan dan menyatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan melawan penjaja agar Indonesia menjadi negara yang bebas dan merdeka Ini untuk jawaban kedua Silahkan kalian salin Nomor 3 Berikan alasanmu mengapa organisasi Budi Otomo dapat dikatakan sebagai peletak semangat kebangkitan nasional Jawabannya Karena berdirinya organisasi Budi Otomo mampu melahirkan berbagai generasi muda yang terdidik dan peduli untuk membebaskan serta memerdekakan bangsa Indonesia dari keterpurukan Ketidakberdayaan dan ketidaktahuan Selain itu, organisasi ini juga turut memicu lahirnya berbagai organisasi pemuda lainnya Ini alasannya, silahkan kalian salin Masuk ke nomor 4 Apakah pada masa kini masih dibutuhkan orang-orang yang memiliki semangat seperti pada tahun 1908? Jawabannya adalah iya Karena Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka Masih banyak penjajahan gaya baru di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan agama Sehingga saat ini kita masih membutuhkan orang-orang yang memiliki semangat seperti pada tahun 1908 Dan untuk jawabannya nomor 4 Lanjut nomor terakhir nomor 5 Ceritakan berdasarkan yang kalian ketahui bagaimana seorang pelajar mampu mengubah nasib suatu bangsa Jawabannya Banyak cara bagi pelajar untuk mengubah nasib suatu bangsa Sebagai contoh, yaitu seorang pelajar yang berhasil memenangkan kejuaraan Olimpia di tingkat internasional Hal ini akan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia Selain itu, harapannya para pelajar ini nantinya dapat meneruskan cita-cita bangsa Indonesia Silahkan kalian salin jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Dan mungkin untuk pembahasan uji kompetensi 4 ini sekian saja Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti Silahkan kamu tuliskan atau tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di uji kompetensi 5 Terima kasih telah menonton!